Shalom saudara ke dalam Tuhan Kedengaran tajam tapi apa yang disampaikan oleh Deni Silegar di video berikut Saya katakan bahwa sangat baik sekali untuk para mu'alaf Nah apa yang beliau sampaikan mari kita simak videonya yang berikut ini sebelum kita hentikan Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan di upload ke media sosial Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati Kita taruh lagi Kita lihat nanti apakah akustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B Sebagai orang yang mengenal agama baru seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan Lucunya fenomena belakangan ini si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar Eh si mu'alaf yang mau lagi bukannya merasa rendah diri dan bilang maaf saya harus banyak belajar Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan Akhirnya mereka menggali-gali apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya Ah enaknya jualan keburukan pasti ada yang beli karena bad news is a good news Dan sebagai aksesori tambahan si mu'alaf mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambah-nambahkan gelar Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Fatikan lah padahal mana ada sekolah di Fatikan Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai Eh enggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai Gelar-gelar dan cerita bomb basis itu harus ada namanya sales Kalau enggak ada gituan siapa yang mau ngundang dan sesudah gelar ditambahkan lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban Harus ada gitunya soalnya di negara berflower ini Arab identik dengan Islam Jadi harus pakai gamis putih terus sorban jenggot pelihara sedikit belajar cengkok Arab dan hapalkan satu dua ayat tentang sabar dan ikhlas Jadi deh ustad mirip tahu bulat yang digoreng dadakan Dan seperti hukum pasar ada aja pembelinya Pembelinya yang mereka yang juga baru belajar agama tapi sudah merasa paling beriman Lucu memang yang ngajar bodoh yang dengerin juga bodoh Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan Gak ada ilmu yang bertambah mereka saling berhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah Kalau kata generasi milenial pembicara dan jamaahnya halu semua Aneh memang bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga Kok mereka sama-sama sedang belajar dan fenomena ini sudah ada sejak lama Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Sial, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati Dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudera Selain nama-nama itu di akar rumput juga ada beberapa tapi belum dikenal Mereka sedang menitik karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama khususnya Islam Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun Sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir Dan ini adalah bom waktu ke depan Para ustad mu'alaf dan ustad-ustad baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar kapan ayat itu dikeluarkan Dan pada waktu apa pokoknya hajar biar dianggap pintar Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh Akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal Dan jika komunitas begini semakin banyak Mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar Dengan tekanan masa dan kekuatan minus akal Baik serat dalam Tuhan itu duplikan video daripada Denny Siregar Terhadap para mu'alaf yang intinya bahwa harusnya para mu'alaf ini Belajar banyak tentang agamanya Tentang akidah barunya Jangan langsung dianggap jadi ustad Supaya apa? Supaya ketika kelak dia menjadi seorang imam atau menjadi seorang ustad Mereka menjadi berkat Saudara-saudara Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Denny Siregar Bibi Itu tadi Sangat baik sekali Jika dipahami maknanya Nah saudara-saudara Satu lagi pesan saya buat Para mu'alaf Jikalau para mu'alaf ini berceramah Alangkah baiknya Berceramahlah menyampaikan akidah di agama barumu Berceramahlah sesuai dengan aturan agamamu Berceramahlah sesuai dengan aturan kitabmu Jangan mengganggu agama orang lain Apalagi hal-hal yang tidak patut dilakukan Seperti yang dilakukan oleh ustad Agustad beberapa waktu lalu Ya dia mempatatin alkitab Itu sangat-sangat tidak baik Dan sangat tidak terpuji Saudara-saudara Tuhan selalu saya katakan bahwa Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji Lebih baik kita meningkatkan diri Untuk hidup toleransi dengan yang lain Lebih baik kita Mengkedepankan toleransi Karena bagaimanapun Saudara-saudara dalam Tuhan Tidak bisa dipungkiri Bahwa kita di Indonesia ini memiliki beragam agama Beragam budaya Beragam suku dan segala macamnya yang boleh berbeda Jadi kita tidak dikumpulkan dalam satu wadah agama Kita tidak dikumpulkan dalam satu budaya Tetapi memiliki berbagai macam perbedaan Antara agama, budaya, suku dan yang lainnya juga Jadi kita harus menerima kenyataan ini Dan bagaimana kita bisa hidup damai Satu dengan yang lain Dengan perbedaan yang boleh ada Yaitu dengan mengkedepankan toleransi Kita harus mau hidup bertoleransi satu dengan yang lain Kita harus bisa menghargai satu dengan yang lain Walaupun dengan perbedaan yang ada Sehingga apa yang boleh kita nikmati hari-hari ini Yaitu kedamaian dan kerungkunan antar sesama Sehingga kebahagiaan menjadi milik kita bersama Nah, seolah-olah Tuhan Saya tidak panjang lebaran menyampaikan pesan di video ini Saya rasa apa yang disampaikan oleh video ini Seolah-olah Tadi sudah sangat jelas Dan kiranya apa yang beliau sampaikan Sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua